Intro Iniku ahli sunnah ciri khasiniku Bok uang tahu dosa kaya apa tetap dianggap islam Ada kelompok ekstrim khawarit Singdara ini uang nak dosa Niku berarti wis nama kak Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu Lalu kenapa madhab Abdul Khasan Asadili yang kita pilih Karena kalau orang islam kamu kafirkan Ini buatan ketemu, cara akal ini buatan ketemu Cara berpikir kita Masjid Abdul Khasan Asadili ngertikan Uang itu nak kafir mulai cilik nganti pitong puluh tahun Tidak kafir cilik ngantos pitong puluh tahun Itu kan menjadi mu'min itu hanya dengan melafatkan Allah Sahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah Niku hadihil kalimah, kalimah satu ini Kalimah sahadat niku Niku sakit ngilangi kekafiran pitong puluh tahun Artinya kalimat ini adalah kalimatun Dakholafihalkafiru al-islamah Atau kalimatun sorobihalkafiru musliman Ini ngajirilek, ini tanamkan di hati Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim Hanya sekali dilafatkan Masak lalu dengan kalimat yang sama Tiang muslim menjadi kafir Ini kumun buatin ketemu akal Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang Itu sejelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali Enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali Wang kafir wajah jadi islam Masak wang islam jadi kafir Mau perkara tahlilan ini kuburan Gara-gara tahlilan ini nyekel patok Dianggap kenapa? Mergo dianggap nyeluk Jeluk kenapa? Jeluk baik, jeluk kufir Karena dawe sayyid Muhammad, masyid itu terjemah di seluruh bahasa di dunia Ngomong-ngomong si ngafir itu Bok ya sekali-kali nginceng Nginceng itu merungoknya Kalau orang-orang sama yang tahlil itu merasa senang Kadang yang tahlil itu merasa mengajar Kalau orang-orang itu Yang tidak mati, yang tahlil itu merasa senang Mereka merasa sombong Orang tahlil itu kadang merasa sombong Misalnya ngerti, kalau orang-orang ini jenang Dungannya seperti ini Ya Allah, ini guru saya Kalau dia baik Itu ya tambahlah kebaikannya Masa murid, ini guru ini baik itu kalung Kalau-kalau itu Itu kan kenyak uang Ini soleh-soleh permanen Jadi dengan ini ngeper Ingka namusinan, Fasid Fesah Wah ingka namusinan, Fata Jawa Sandhu Misalnya kalau dia orang buruk Kalau beliau orang buruk, yang kau maafkan Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan Andai kan tahlil itu baik Pasti dilakukan sohabat Itu logika yang keliru Sohabat tidak mungkin kan Nahlili kanjik Nabi menghentikan ingka namusinan Sido kafir Kalau orang kanjik Nabi Kalau api edi menghentikan ingka anak Ini kok kafir Kalau Nabi kok ingka anak Andai Misalnya ini pertanyaannya gini Kita-kita sebagai kiai, sebagai guru Aku murid nak tahlil Untuk kurang ajar sini Yang gurunya diomong Ingka anak musinan Ambil ingka anak musya Nah pertanyaannya gini Lepas dari kiai Untuk kurang ajar lah Dalam tahlil itu Untuk kurang ajar Karena nyebut guru Kodekana musinan Tapi Ingka anak musinan Maksinanya kalau sampai sebagai murid Kan menyebut Kodekana musinan Guru saya benar-benar orang baik Bukan Ingka anak Andai kan orang baik Tapi ada satu kepastian Bahwa ini Tidak minta sama mayat Jadi tuduhan Kalau kita minta mayat Itu salah sama sekali Kita datang ke kuburan Malah memintakan ampunan Untuk mayat Kok saudara ini jauh Ya mereka mau didulok kodok Ketoknya ngatong Berarti Ya Lalu Fatwa Berdasar inceng-incengan kodok Ini Itu Orang jelas Fatwa ini Faham gitu Terus jenang kudu yakin Yang nul yakin Bahwa matab kita itu Yang benar Bahwa tahlilan di kuburan Tidak kafir Karena tidak minta ke mayat Malah memintakan Untuk mayat Memintakan ampunan Untuk mayat Cuma redaksi Yang rontok-rontok Ngetun itu dikurangi Nah Yang guru Yang ini Dikurangi Dikurangi Ya Allah Jangan mahal pengampun Kulau suun Guru-kulau Jangan ampuni Jadi ampun Yang ini Dungu Yang sholat mayat Nah sholat mayat itu kan Memang ada sanatnya Memang semua bentuknya Seperti itu Tapi Ini kuburan Ya Allah Ini guru saya Engkau anugerahkan Beberapa ilmu Beberapa amal Yang manfaat Untuk orang banyak Kulau suun Jangan tampi Jangan ampuni Tenggurangi Ingka anak-ingka Tangan-angan Moga aku Dikia ini Tersinggung Murid Orang ajar Darani gurunya Apa itu Andaikan Ya tapi Berhubung Rafaham Ya Alhamdulillah Tahlil Wali Songo Buantar-banter Nganggu Mik Laksin Ini Faham Ya Rondok Risi Wali Songo Darani Ingkana Jadi Ini Saya marah Ini Kalau Tahlil Nganggu Bener 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 Tapi Penyewa Kulau Kulau Bukan Kulau Kulau Gada Pondok Saya Masyur Susah Diudang Orang Kecuali Yang ada Hubungan Guru Hubungan Sarang Karena Beliau Lama Sekali Ngajar Di MGS Saya Beliau Gus Maksum Itu Lama Ngajar Di MGS Jadi Saya Hanya Datang Di Orang Orang Yang Pernah Khidmah Di Sarang Terus Yang Pernah Keluarga Sepuh Saya Datang Ke Jakarta Ke Pak Kures Sihab Itu Ya Karena Pak Kures Lama Sekali Selama Bikin Diskusi Diskusi Tafsir Akhirnya Saya Termasuk Pengajar Di Pondok Jadi Faktornya Hanya Karena Bukan Bukan Yang Lain Terus Kedah Yakin Kalau Faham Takfiri Yang Memudahkan Mengkafirkan Orang Lain Itu Faham Yang Salah Karena Itu Bahaya Terus Bahaya Kedua Secara Fekih Secara Fekih Itu Nanti Repot Kalau Nanti Di Salah Satu Seminar Itu Sudah Mau Yuhur Ketemu Satu Narasumber Yang Gampang Mengkafirkan Orang Itu Separuh Mejid Kebetulan Mereka Banyak Tanya Sama Mereka Kok Salah Sudah Masuk Waktu Kan Salah Hanya Wajib Untuk Orang Muslim Kita Kan Kafir Ya Karena Dikafirkan Dengan Kalau Kita Akan Dikafirkan Afirnya Gak Gak Kafir Shalat Shalat Efek Dari Madhab Itu Panjang Kalau Betul Faham Mereka Itu Betul Berarti Yang Sudah Kafir Orang Kafir Wajib Salah Enggak Itu Malah Panjang Karena Terus Menjadikan Orang Islam Tidak Tidak Shalat Nanti Ke Mejid Tidak Boleh Orang Kafir Tidak Boleh Masuk Mejid Efek Fekeh Panjang Jadi Kalau Madhab Madhab Fahil Hassan Asyadili Dipegang Itu Madhab Beliau Implementasinya Kitab Khikam Karena Khikam Putu Murid Yang Paling Bisa Mengimplementasikan Menjelaskan Cara Pandang Madhab Fahil Hassan Asyadili Singdata Story Kuh Nabo Shadili Terus Ketiga Itu Cara Pandang Itu Detil Detil Itu Jelimet Mesti Sampaikan Orang Kepikiran Misalnya Begini Ketika Ada Orang Salah Dengan Marah Itu Sebenarnya Karena Salahnya Apa Karena Hal Yang Lain Normalnya Orang Berpikir Karena Salahnya Itu Keliru Pasti Kamu Marah Itu Karena Ada Hal Lain Misalnya Di pembantu Elak Keriting Mecah Gelas Mesti Langsung Buang Alasannya Mecah Gelas Gini Gini Tapi Kalau Yang Terlambat Itu Yang Utangi Kue Kue Sang Ngamuk Orang Yang Utangi Kue Atau Yang Terlambat Itu Komandannya Atasan Kamu Atau Kiainya Artinya Gini Ketika Kamu Marah Atas Nama Terlambat Itu Sebetulnya Karena Terlambat Atau Karena Hal Lain Nah Maksiat Juga Gitu Ketika Kue Ruh Misalnya Cawedok Maco Naik Ninja Mesti Kue Darah Masih Lumput Suuk Lain Yang Dikadani Mesti Langsung Ya Allah Jangan Sepuntun Jadi Sebenarnya Kita Kebencian Sama Orang Lain Itu Karena Kebetulan Itu Keluarga Kita Coba Kalau Itu Keluarga Pasti Kami Mikir Ulang Kami Gede Meng Rasulat Mesti Sebabnya Dua Satu Tidak Sholat Dua Kebetulan Tidak Anak Kamu Kalau Itu Anak Kamu Kamu Pasti Istighfar Berhari Hari Untuk Dimaafkan Allah Bukan Masut Mok Tapi Kalau Orang Lain Kue Pertanyaannya Sebetulnya Kamu Benci Itu Karena Tidak Sholat Apa Karena Plus Dia Tidak Anak Kamu Itu Pikirannya Agul Hasen Allah Ngamuk Gelas Pecah Perkara Pecah Gelas Apa Plus Yang Pecah Nah Itu Pecundang Kita Itu Cara Pikirannya Agul Hasen Kita Pecundang Pecundang Itu Tidak Fair Itu Terus Beliau Di antaranya Punya Cerita Nabi Ibrahim Itu Pernah Diangkat Ke Allah Di Alam Malakut Di Alam Malakut Kemudian Ini Ada Di Kitab Hikam Just 2 Alaman 4 Yang Di Gap Ini Yang Saya Baca Cerita Terakhir Ini Bantuk Sampai Ngaji Suwi Ram Sdi Faham Maduk Sedilu Sedilu Kan Dialasan Kenapa Rafaham Salah Ghusbak Mulangi Sedilu Nah Suwi Sampai Rafaham Malah Ribet Kan Sudulang Suwi Rafaham Gobrol Tentang Perhatikan Nah Ini Untuk Menjaga Harkat Dan Martabat Ini Ngaji Sedilu Mawon Dan Takau Malekat Kenapa Rafaham Salah Ghusbak Ngaji Sedilu Jadi Alibi Gada Pempilaan Nabi Ibrahim Itu Melihat Orang Maksiat Ditanya Sama Ya Allah Itu Orang Maksiat Makan Dari Rizkimu Menempat Bumimu Menempati Bumimu Dan Semua Fasilitas Engkau Bikin Lalu Menurut Kamu Gimana Ibrahim Ya Bunuh Saja Matikan Saja Sama Allah Dituruti Melihat Lagi Ada Maksiat Yang Berbeda Selalu Nabi Ibrahim Usul Dimatikan Ibrahim Pernah Jadi Garis Keras Lagi Keras Lalu Suatu Saat Nabi Ibrahim Disuruh Nyebeleh Ismail Disuruh Nyebeleh Nabi 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 Ibrahim Tanya Ini Anak Saya Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Menyembeleh Secara Ngetikani Pengeran Apa Kamu Engat Ketika Angkat Di Alam Malakut Beberapa Hambaku Kamu Usul Supaya Tak Bunuh Tengah 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 Rasanya Tengah Aku Pengiran Tengah Aku Enak Usul Maten Ini Saya Gendenan Ini Anak Sembel Rumah Sama Udah Di Pengiran Tengah Sayang Kita Tengah Nabi Tengah Maten Nabi Nangis Inilah Perbandingan Bagi Kita Sebetulnya Saat Kita Benci Maksiat Itu Sebetulnya Di hati kita Tidak Hanya Maksiat Kita Ada Fair Plus Itu Orang Yang Terkait Dengan Kita Misalnya Mau Pengen Penyanyi Sempian Mau Pengen Suatu Saat Penyanyi Aku Masa Glembut Bojom Hilang Pengen Pengen Jadi Pecundang Kita Sebetulnya Pecundang Nah Syukur Syukur Memang Makom Kamu Sudah Tinggi Memang Bener Benci Karena Maksiat Paribasani Wahyu Glembut Rabi Tetap Pengen Tapi Saya Tidak Yakin Soleh Soleh Seperti Ini Imannya Sampai Seperti Itu Tidak Tidak Yakin Dan Saya Kalau Yakin Begitu Berarti Keakinan Salah Itu Salah Dan Bodoh Karena Itu Tidak Terbukti Makanya Ini Kitab Baruk Kalian Kitab Hikam Karena Ini Acara Ngaji Hikam Kulawaos Sedikit Mawon Kulawaos Ini Jawabannya Nabi Ibrahim Ketika Disuruh Nyempilah Ismail Tenghal Laman 4 2 Allahumma Hadawal Jiwasam Ratufu Jadi Ibrahim Anak Kamu Sembelih Kata Ibrahim Ini Tidak Mungkin Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Minta Ini Tak Sembelih Apa Kamu Udah Ingat Pernah Ngusulkan Saya Menghabisi Sekian Hamba Saya Kalau Kamu Bisa Sayang Anak Kamu Saya Juga Sayang Hamba Kue Nak W Mikir Jadi Makanya Kalau Kita Ini Hidup Harus Insop Akhir Ada Dua Itu Mangkel Tenan Loro Tenan Bu Jumu Bukan Sabar Pas Kue Range Kue Raffer Itu Ben Ben Ngamuk Satu Kelihatan Cerdas Memang Kondisi Enggak Punya Uang Itu Harus Ditanggapi Dengan Marah Maksud Di Apresiasi Pinter Mas Kue Saya Sudah Di Zuhut Wah Ya Ribet Wah Ribet Tapi Mati Bareng Jadi Sebetulnya Allah Bikin Emosi Itu Andikan Boleh Dibasakan Wih Dipikir Jadi Bumi Ini Sebaiknya Itu Diisi Dengan Sekian Perbedaan Tapi Tidak Konflik Perbedaan Dengan Konflik Itu Beda Seolah Lagi Bumi Ini Sebaiknya Diisi Dari Sekian Apa Perbedaan Karena Justru Itu Bagus Saya Itu Berkali-kali Bilang Andikan Tidak Ada Pikiran Kedua Ini Dunia Sudah Rusak Harus Ada Pikiran Kedua Misalnya Ada Woh Terlalu Apik Mereka Mereka Sampat Woh Tidak Ngopi Mereka 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 Tapi Kalau Ngopi Mereka Terus Mereka Mereka Sampat Wah Jokrabi Lali Koncol Ribet Menusuh Itu Ribet Katus Kulau Dugim Rik Ini Hormat Gus Maksud Mungkin Ganjaran Tapi Untuk Duso Sidik Sidik Tinggal Pondok Jadi Ya Sudah Ya Mau Tidak Mau Karena Hidup Tidak Banyak Tidak Banyak Milian Ada Orang Sering Ibadah Di Medjid Sholat Itu Bagus Tapi Dia Pasti Tidak Baik Dalam Sistem Sosial Karena Tidak Tidak Mati Karena Tidak Ada Tim Sar Paling Murah Ya Wong Kecelakaan Itu Penolong Pertama Itu Orang Yang Di Medjid Tidak Tukang Dalam Dalam Artinya Sehingga Medjid Tidak Mesti Radu Ganjaran Nolong Wong Kecelaka Artinya Ada Kebaikan Yang Pasti Tidak Bisa Dilakukan Orang Yang Sedang Di Andakan Yang Di Jalan Orang Orang Sholah Itu Betul Nabi Pernah Ditanya Sahabat Ya Rasulullah Kita Ini Senengan Ngegang Di Jalan Kata Nabi Ya Sudah Gak Apa Asal Kamu Memberi Hanya Jalan Apa Itu Amar Ma'ruf Nahimungkar Maksudnya Nahimungkar Gini Misalnya Di Bes Ada Orang Sholah Mayoritas Itu Yang Di Mesti Di Tabuk Iweng Ake Kalau Yang Di Perapatan Sholah 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 Masalah Sholah Sholah Jadi Sebetulnya Indonesia Aman Kalau Yang Di Jalan Sholah Semua Karena Perempuan Lewat Gak Diganggu Ada Copet Gak Berani Semuanya Aman Maka Di Islam Itu Menyebut Kebaikan Itu Jumlahnya Banyak Tidak Bisa Kamu Wah Hebat Tidak Bisa Seperti Itu Anda Semua Orang Di Mejid Kecelakaan Pertama Yang Nolong Siapa Kecelakaan Alamat Tak So Banyak Jeruh Mejid Ripet Kan Makanya Ini Koran Bikin Aturan Walat Tak Udu Bikuli Surat Tua Iduna Wata Subduna An Sabi Lillah Yang Gak Boleh Itu Duduk Di Jalan Sambil Mengganggu Atau Mengancam Hal-hal Yang Baik Tapi Kalau Duduk Di Jalan Justru Membantu Hal-hal Yang Baik Maka Ini Disyariatkan Oleh Es Jadi Ini Kita Harus Mulai Mikir Jadi Walhasil Ngentikan Kitab Hikam Bayangkan Yang Maksiat Anak Kamu Istri Kamu Pilihan Kamu Itu Memaafkan Dan Minta Dimaafkan Oleh Allah Tapi Ketika Orang Lain Kamu Minta Supaya Diklaanati Allah Ini Tidak Fair Kita Diajari Guru-guru Kalau Minta Ampun Masih Dikata Itu Filosofi Yang Luar Biasa Kata Semuanya Ya Allah Kau Maafkan Bukan Keluarga Saya Siapapun Yang Berkontribusi Terhadap Islam Ini Kau Maafkan Begitu Juga Dimukot Dimah Khutbah Kulos Harus Ditradisikan Wala Alihi Was Sohbihi Ajmain Kata Ajmain Ini Kata Pembeda Mungkin Orang Baca Hanya Rutin Tapi Kita Yang Nekuni Ilmu Ajmain Ini Kata Kunci Faina Ahla Syiah Akramu Sohabian Wa Ahanu Sohabian Akhar Tradisi Madhab Syiah Itu Apa Ada Sohabat Yang Dimulya Muliakan Perlebihan Kak Syedina Ali Dan Ada Yang Dihinakan Kayak Abu Bakar Dan Umar Lalu Pembedanya Dengan Ahli Sunnah Apa Kita Menghormati Sohabat Was Sohbihi Ajmain Jadi Kalimah Kalimatun Farikoh Ini Kalimah Pembeda Jadi Kalimah Rutin Terus Kita Maklumatkan Keseluruh Dunia Bahwa Madhab Ahli Sunnah Ditandai Dengan Wa Ala Alihi Was Sohbihi Ajmain Ini Dawa Bahasim Wanukrimu Ahlal Bet Wanukrimu Jami'ah Sahabah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wanukrimu Jami'ah As Sahabih Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ciri utama Madhab Al-Ali Sunnah Menghormati Keluarganya Nabi Dan Menghormati Seluruh Ada kalimat Seluruh Jadi Kata Ajmain Itu Kalimatun Farikoh Atau Kalimat Tul-Fasal Kalimat Yang Membedakan Mana Madhab Siyah Dan Madhab Ahli Sunnah Napa Itu Kalau Jangan Ngaji Teng Ghus Maksum Napa Teng Ghi Maksum Di Antara Madhab Nabi Ibrahim Yang Diceritakan Aful Hassan Napa Asyadili Kebencian Kepada Maksiat Kita Semua Pas Dibenci Maksiat Tapi Gak Fair Kan Yang Satu Kamu Laknati Yang Satu Kamu Doakan Ujung Ujung Nya Ada Unsur Hadun Nafsi Kalau Yang Terkait Dengan Buk Dungak Di Sepuro Nah Yang Nggak Ada Terkait Buk Pasut Ini Kan Tidak Fair Padahal Sama 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 Maksiat Selos Polemik Tentang Ketentuan Gimana Hukumnya Ziarah Kubur Ya Hukumnya Baik Karena Mendoakan Atau Memintakan Ampun Untuk Yang Mati Bukan Meminta Sama Yang Mati Muda Wisat Muhammad Bukan Sama Yang Mati Bukan Meminta Sama Yang Mati Bukan 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 Kuburan Padahal Mayit Ngeluh Ngeluh Berkorong Mau Kadang Sengkia Ini Rapati Seng Haji Wamping Kana Wali Udarah Ini Ya Allah Jika Mayit Ini Andekan Mayit Ini Baik Maka Dan Andekan Tidak Lucor Rokwe Dati Mayit Oh Cak Orang Jelas Ini Makanya Ini Coba Kalau Kalau Solat Janazah Ada Apa-apa Doa Itu Karena Sanat Seperti Itu Kalau Guru Atur Atur Yang Baik Langsung Mohon Gini Gini Samohon Beliau Amal Baiknya Terima Amal Buruknya Terima Ampuni Karena Guru Juga Manusia Tidak Nabi Potong Terus Apa Pakai Apa Pakai Apa Ingkan Terima